Sandra Dewi ngaku ditertawakan saat mau nikah di Disneyland. Pengakuan Sandra Dewi yang ditertawakan saat ingin menikah di Disneyland. Dalam penuturannya, Sandra mengatakan sempat mengutarakan pernikahan impiannya. Sayang bukannya dukungan, ibu dua anak ini justru ditertawakan. Aku bilang, aku mau nikahnya di Disneyland. Semua orang juga ketawa gitu, ungkap Sandra Dewi. Walaupun begitu, ternyata impian Sandra Dewi menjadi kenyataan. Dia pun menikah di Disneyland Tokyo, Jepang dengan pria bernama Harvey Moeys pada tanggal 8 November tahun 2016 silam. Lebih lanjut, Sandra juga mengakui bahwa hal tersebut bukanlah pertama kali keinginannya ditertawakan. Ketika berniat menjadi publik figur, orang di sekitarnya pun sempat menertawakan hal tersebut. Namun kembali, istri Harvey Moeys ini bisa membuktikan bahwa dirinya mampu meraih apa yang diinginkan. Jadi ketika aku menjadi seorang publik figur yang tadinya semua orang mungkin menertawakan aku, ternyata bisa, ujarnya. Sandra Dewi melanjutkan bahwa mimpi merupakan hal penting dalam menjalani suatu kehidupan. Menurutnya, hidup tanpa mimpi akan terasa tanpa tujuan. Hal ini pula yang membuatnya masih terus memiliki mimpi untuk diraih. Sebelumnya Sandra Dewi menjadi sorotan karena pilihan menu makanan yang diberikan ke anak merupakan ikan kembung bukan salmon. Padahal Sandra Dewi bersuamikan seorang konglomerat sehingga tidak mungkin tidak mampu untuk beli ikan salmon. Tapi justru Sandra Dewi memilih ikan lokal kembung untuk menu makanan anaknya setiap hari. Terima kasih telah menonton!